Alhamdulillah kegiatan ini sebagai pengejauhan tahan wujud dari ajaran kita semua di Pencah Silat, ajaran Budi Luhur, Memayu Hayening Bawono. Salah satunya kita implementisikan pada saat bulan Ramadan ini dengan berbagi takjil bersama-sama. 4 Perguruan Pencah Silat PSHT, IKSP Keras Sakti, Sayuko, Pancar Seto berkumpul di depan pendopo Kabupaten Purworejo. Mereka tidak sedang adu kekuatan atau kebolehan tetapi mereka membagikan sekitar 600 takjil kepada pengguna jalan. Jumat, tanggal 14 April tahun 2023. Kejadian langka ini diprakasai Setio Budi Cahyono Ketua Persaudaraan Setia Hatitrate PSHT Purworejo dan kali pertama bisa bertemu. Tak kurang dari 500 anggota yang datang turut membagikan takjil yang sudah dipersiapkan. Alhamdulillah hari ini bisa berkumpul 4 Perguruan Pencah Silat Purworejo dan berkolaborasi membagikan takjil sesuai dengan ajaran Budi Luhur Memayu Hayening Bawono. Mudah-mudahan kekompakan kedepannya solidaritas dan kebersamaan bisa terjagaran tidak ada gesekan menciptakan manusia yang berbudi luhur. Iapan Ketua Cabang IKS Pekera Sakti Kabupaten Purworejo didampingi arka dengan adanya kegiatan ini akan mempererat silaturahmi antar pesilat sekabupaten Purworejo. Momen seperti ini momen yang langka dan setiap tahun wajib diadakan guna mempererat silahkan dan sinergi antar perguruan. Semoga kegiatan seperti ini bisa merangkul tetap aman dan selalu berkembang dan selalu menjaga tali persaudaraan antar pesilat dan antar perguruan. Yuli Santoso PSHT Purworejo menyampaikan sangat bagus untuk membentuk sinerktas dan membentuk persaudaraan menghindari perselisihan. Khususnya para pesilat lebih kompak dan jaya. Yasin dari perguruan pencaksilat Sayoko menyampaikan, luar biasa kita menyambut dengan antusias dan semangat, senang sekali dari perguruannya dengan adanya padepokan yang bersinergi yang akan membuat Purworejo jaya. Semoga kedepannya banyak lagi perguruan yang bergabung. Terima kasih sudah menonton! 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 PSA Trate, kemudian IKS Trasakti, Pancar Setor, dan Sayuko Projo. Alhamdulillah kita bisa berkolaborasi sekedar berbagi dalam acara bagi takjil pada masyarakat di wilayah alun-alun Projo ini. Alhamdulillah kegiatan ini sebagai pengejauhan tahan wujud dari ajaran kita semua di Pencah Silat ajaran Budi Luhur Memayu Hayening Bawono. Salah satunya kita implementisikan pada saat bulan Ramadan ini dengan berbagi takjil bersama-sama, berkolaborasi dengan empat ini. Pada saat ini kita akan membagikan takjil, ada sekitar 600 paket takjil. Peserta yang datang sekitar 500-an itu dari 4 padipon yang bergabung pada sore hari ini. Harapan ke depan mudah-mudahan kekompakan solidaritas keselitan kami perguruan yang ada di Kabupaten Projo bisa tetap terjaga kondusif tidak ada gesekan beriksi antar padipuan antar perguruan ini mudah-mudahan bisa memberikan pembelajaran pada seluruh perguruan yang ada bahwa kita adalah satu berbeda tidak masalah karena tujuannya adalah sama semua organisasi pencah silat bila diri intinya adalah untuk memayu Hayening Bawono mencetak manusia yang berbudiluhur lewat padipon masing-masing dari PSAT dari Sayoko dari EKS Kerasaktif dan juga dari Pancasito Pencah silat Purwarto Jaya Pancasito 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati